Terus juga, karena nyokap, nyokap gue yang suka masak, dan nyokap gue juga punya ini ya, usaha catering di rumah. Punya nyokap yang punya usaha catering itu enak ya, jadi waktu kecil dulu, lu bisa belajar rasa-rasa makanan dari masakan nyokap gue. Kayak waktu dulu gue coba yang masakan nyokap gue, contohnya gini, pokoknya masakan pertama gue cobain, Bu, kok ini asin? Ya itu kepe goreng. Masakan kedua gue cobain, Bu, kok ini manis? Ya itu misal goreng. Masakan ketiga gue cobain, Bu, kok ini sempet sih? Itu minyak goreng, ngobrol ngobrol ngobain gue cobain. Terus juga, zaman sekarang ini, apa-apa yang pake nama barat keliatan lebih keren ya. Contohnya kayak Harley Davidson, eh kayak motor gitu, motornya Harley Davidson, keren. Tapi menurut gue, Harley Davidson itu keren gara-gara bikin Amerika aja. Coba kalau bikin Arab, namanya itu bakalan jadi Harley Bin David. Terus juga, biasanya itu lagi restoran-restoran mahal itu, penuh-penuh yang pake bahasa Inggris harganya lebih mahal ya. Contohnya kayak ada iced tea with herbal jelly. Harganya 25 ribu. Pas kita mesin, eh yang kuat cuma es dan cincau. Anjir es dan cincaunya mahal banget deh. Ini gue curiga ini. Jangan-jangan yang bikin mahal itu biaya translate-nya ya. Terus juga, iya. Gue ini masih soal angkatan tua ya. Pengen banget tulus. Karena pengen banget tulus, gue jadi suka stres dulu. Karena saking stresnya, gue ini gak fokus kalau misalnya nonton TV. Atau nonton film. Contohnya kewakil, nonton film terindahan terakhir. Karena gue fokus dan stres, gue gula berubah jadi stres yang terakhir. Terus juga, saking stresnya, Setiap, gue naik foto, gue selalu melanggar peraturan. Sengaja, biar bisa disidak. Terus juga, saking stresnya, gue ini gak fokus kalau misalnya dengar penerlangu gitu. Contohnya kayak lagu, gue dan Pegu Black kayak gini. Ketika mimpimu, yang begitu indah, tak pernah terwujud, wisudalah. Oh, wisudalah. Oh, wisudalah. Gue ini yang takut tangguh buat korupu pesisir ya. Hari ini tahun-tahun pemilu ya, tahun 2014 tahun yang pemilu. Kita tahu, dari tahun lalu, udah banyak cara sama orang-orang. Kebaran sama lalu. Contohnya kayaknya. Wiranto sama Haritanu kan. Sikatannya apa? Winhatte. Tapi menurut gue, Winhatte ini, Sikatannya gak terlalu masyarakat ya. Gak terlalu diterang sama masyarakat. Kenapa mereka gak bikin sikatan yang gampang diingat sama masyarakat gitu? Kayak gue sejokat elah. Wiranto, Haritanu. Sikatannya, biar bisa diingat, Wiritan. Kan enak, bisa diingat. Dan yang ingat juga, bahwanya ingat Tuhan kan. Itu juga, Untungnya nih, Hari Tanu ini gak sama ini ya. Gak sama Prabowo. Coba kalau Hari Tanu ini sama Prabowo. Sikatannya bakal jadi perabotan. Nah, terus juga, Sekolah-sekolah di Jakarta ini, Biasanya pake sikatan-sikatan juga nih. Jangan sekolah-sekolah di Jakarta. Kayak sekolah gue nih. Waktu itu, Gue sekolah di SMP 81. Di lubang gue ya. Sekolahnya, eh, singkatannya ini, Lapas. Kan gak enak ya, Misalnya mau tawuran. Tanya, Woy, anak mana lu? Gue anak Lapas. Woy, anak Lapas gitu, Bikin-bingin. Bagikannya sipil. Tapi itu singkatannya biasa. Di rumah gue juga ada nih, SMP. SMP singkat, eh, SMP 192. Singkatannya Dracula. Bikin-bingung kan Dracula? Dracula 200 kurang 8. 192 jadi ya. Matematis. Nah, Habisnya tuh kayak sekolah-sekolah lain, Tau contoh SMP ini kan? Kayaknya bikin singkatannya Lebih pendidik dan lebih matematis lah. Misalnya, gue kasih contohnya, SMP 9. Singkatannya, Galiga. 3 x 3. Matematis kan? Atau juga yang lebih-lebih lagi? SMP 9. Singkatannya, Agar legalism. Akar 3 x 3 x 9. Matematis. Jadi enak nih, kalau misalnya diajak tawuran gitu. Cerita di tawuran, kalian tanya, Woy, anak mana lu? Gue anak agar legalism. Apaan tuh? Akar 3 x 3 x 9. Anjing, berapa itu ya? Berapa ya? Akhirnya gak jadi tawuran. Malah pada bimbel. Sekali yang pun, Sekali yang pun tawuran juga, bukannya bawa kirimotor, tapi malah bawa alpulator. Terus juga di ini, di kelasnya juga jadi pinter ya. Misalnya ditanya nih, sama gurunya, ya anak-anak, berapa tak akan 3 x 9? Terus ada yang jawab, ah, gampang kita mampu. Sekolah sebelah yang baru kita kalahin. Sekiannya, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.